Sederalun, pertama dalam sejarah berdiri Kabupaten Aceh Singkil selama 22 tahun, harga tandan buah segar kelapa sawit atau TBS tembus Rp2.000 per kilogram di tingkat petani. Tingginya harga sawit meningkatkan daya beli masyarakat, sebab lebih dari 70 persen penduduk di kabupaten itu menggantungkan hidup dari bersawit. Buwana, pemilik kebun sawit di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, pada Senin 4 Oktober 2021, malah telah siapkan rencana perluasan kebun jika harga sawit bisa bertahan lama di atas Rp2.000 per kilogram. Saat ini, Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil itu memiliki luas kebun sawit produktif di kawasan Gosong Telaga Barat seluas 5 hektare. Dipanen 2 kali sebulan dengan produksi sekitar 1 ton per hektarnya. Jika hasil panennya dikalikan Rp2.000 per kilogram, maka sebulan ia mengumpulkan Rp20.000.000. Alhamdulillah sudah 2 kali panen kita, 2 kali panen itu berarti sekitar 2-3 minggu ini. Oke, kalau harganya sekarang berapa Pak? Harganya kalau sawit kita, Alhamdulillah dipanen yang terakhir ini Rp2.050.000. Sudah berapa lama yang harga Rp2.000? Rp2.000.000 sudah 2 kali panen. Sebelumnya berapa harga tertinggi? Harga tertinggi yang pernah kita terima sebagai petani itu sekitar 2 tahun yang lalu Rp1.600.000, Pak. Oke, sepengetahuan Bapak ini Rp2.000.000 ini baru ini terjadi ya? Baru ini, tapi saya juga tidak tahu sebelumnya yang minimal, yang jelas semenjak saya bertani menanam kelapa sawit pada tahun 2002, inilah sekarang yang pernah harga di atas Rp2.000.000. Seperti Tuan Bapak, apakah harga Rp2.000.000 ini merata untuk semua sawit atau tergantung kualitas TBS itu? Tergantung kualitas dan kuantitasnya, Pak. Karena kan nanti bibit sawit ini kan tidak semua kualitasnya bagus, habis itu juga jumlah hasil panen kita. Nah, karena itu mempengaruhi kos untuk menuju ke pabrik. Sepengetahuan berapa harga terendah saat ini? Harga terendah ke petani yang katakanlah yang kualitas sawitnya agak mudah dan jumlah dari kuantitasnya sedikit, itu Rp1.900.000. Apakah ada perubahan daya beli setelah sawit mahal ini? Saya beli pabrik atau kita bilang pembeli, petani misalnya. Pogol petani jelas meningkat, Pak. Dengan peningkatan kenaikan harga, ya otomatis saya beli petani juga naik. Biasanya apa yang di beli itu? Kalau macam kita lebih ke intensifikasi. Intensifikasi untuk merawat kebun kita, ya kalau memang kalau harga di atas Rp2.000.000 ini bertahan lama, bisa kita penambahan lahan. Nah, boleh tahu berapa luas dan produksinya? Kalau yang sawit kita yang di sini, ini sekitar 5 hektare. Produksinya sekitar 5 ton per sekali panen. Berarti rata-rata sekitar 1 ton per hektare per sekali panen. Kalau untuk menjual, karena sekarang sudah banyak pabrik, tidak kesulitan lagi ya? Alhamdulillah, malah kalau dengan selain pabrik, kan juga ada yang kita bilang ram atau agen-agen itu, mereka sudah langsung ambil buah ke kebun, Pak.